Salam God Lovers, mari pagi ini penuhi hatimu dengan kasih setia Tuhan. Dengarkan firman Tuhan di pagi ini. Penuhi hatiku dengan hadirmu. Ku rindu memandang wajahmu, oh Tuhan, di dalam kekudusanmu. Bawa ku dekat dalam hatimu. Ku rindu mendengar suaramu, oh Tuhan, di tempat kudusmu sekarang. Ku rasakan kasihmu dan indahnya kekudusanmu. Penuhi dengan kasihmu, diam di hadirmu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur. Menyembahmu penuhi dengan kasihmu. Menyembahmu penuhi hatimu dengan hadirmu. Ku rindu mendengar suaramu, oh Tuhan, di tempat kudusmu sekarang. Ku rasakan kasihmu dan indahnya kekudusanmu. Penuhi dengan kasihmu penuhi dengan kasihmu. Penuhi dengan kasihmu, diam di hadirmu. Ku mengangkat tanganku. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur. Menyembahmu penuhi dengan kasihmu, diam di hadirmu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur. Shalom Godlovers, apa kabar? Tetap semangat dan bersandar terus kepada Tuhan. Haleluya. Kembali program kesayangan saudara. Dan saya berdoa program ini terus jadi berkat buat kita semua. yaitu word from heaven. Nah, kali ini kita kasih tema setia dalam perkara kecil. Ya, mungkin saudara sudah nebak, oh pasti Lukas 16 nih. Ya, kita akan baca pelan-pelan Lukas 16 ayat 10-13. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi kalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Haleluya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan kali ini. Berbagialah kita yang bukan hanya dengar, tapi juga merenungkannya dan melakukannya. Amin. Nah, saat kita membaca teks ini, tentu saja kita terbiasa dengan kata-kata itu ya, setia dengan perkara kecil. Cuma kalau kita baca dalam konteksnya, coba kita perhatikan. Seringkali, setiap kali kita dengar setia dengan perkara kecil, di otak saya nih saudara, di hati saya, yang saya pikir itu soal perkaranya. Perkara kecil, di mana setiap kita punya definisi sendiri terhadap perkara kecil. Perkara kecil saya sama perkara kecil saudara tentu berbeda ya. Seorang atasan perkara kecilnya soal misalnya pinjaman ke bank, untuk dia kecil kalau cuma mungkin puluhan juta, kecil lah. Tapi untuk kita yang nggak pernah minjem uang puluhan juta, wah puluhan juta, besar itu. Kecil kita sama kecilnya orang lain sangat relatif. Atau besarnya kita sama besarnya orang lain sangat relatif. Untuk seorang anak muda yang belum kuliah, untuk dia mungkin kuliah. S1 itu menjadi sesuatu cita-cita yang besar, perkara besar yang sedang dia tuju. Tapi membuat bapak ibu yang sudah melewatinya, mungkin sudah bukan soal S1, mungkin bagaimana mau lanjut S2 lagi ya, atau S3 gitu. Ada jenjang perkara-perkara yang berbeda. Nah tapi mari kita renungkan ayat-ayat tadi. Kalau kita memperhatikan, nah ini saudara, ayat-ayat yang kita bahas tadi, yang sedang Tuhan fokuskan, yang sedang firman Tuhan jelaskan kepada kita, tidak fokus dengan perkaranya. Lagi nih, lagi ya. Fokus dari perikop yang kita baca tadi, sampai emosi ini saudara, nadanya tinggi-tinggi terus. Saya rendahin ya. Fokus dari firman Tuhan yang kita baca, perikop tadi, fokusnya bukan kepada jenis perkaranya. Atau apakah kita nanti akan ngurus perkara yang seperti apa besarnya. Bukan ini bukan hanya soal janji bahwa kalau kita benar ngurus kecil, akan benar juga ngurus besar. Bukan. Tapi fokus dari perikop ini jelas saudara. Dimana? Setianya. Lagi ya. Fokus perikop ini bukan soal perkaranya, tapi sedang membicarakan soal kesetiaan. Nah. Nanti kalau kita baca dari perikop-perikop sebelumnya, kita jelas akan bisa melihat bahwa perikop ini, makanya tadi di tengahnya ada membahas tentang seorang hamba yang mengabdi kepada dua Tuhan. Ya kan saudara? Soal setia kepada satu Tuhan. Bukan soal perkaranya, tapi soal kesetiaannya. Yang saya khawatir adalah bahwa untuk setia, buat kita jadi perkara kecil. Maaf nih. Ini pertobatan saya baca ayat ini saudara. Ayat ini memfokuskan dan memberi posisi yang sangat penting untuk sebuah kesetiaan. Jangan-jangan saya tidak meletakkan kesetiaan di posisi yang demikian penting dalam hidup saya. Saya hanya meletakkan soal perkara-perkara yang saya mau kerjain, saya buat, saya mimpikan, saya dan semua tentang saya. Padahal Tuhan sedang berbicara tentang hal-hal yang penting dalam hidup kita. Salah satunya yang hari ini, kesetiaan. Ada suami yang demi mimpi-mimpi dengan alasan bekerja untuk keluarga. Justru karena nggak pernah pulang untuk keluarga, karena alasannya bekerja untuk keluarga, dia menghancurkan keluarga. Karena nggak setia dengan janji untuk fokus kepada mengurus keluarga. Karena ternyata yang diurus sebenarnya bukan itu. Yang dia kejar sebenarnya harta, mamon. Kesetiaan ini tentu terhadap hubungan satu dengan yang lain. Suami istri, kesetiaan di tengah kerjaan. Tapi juga berbicara tentang hal-hal yang lebih dalam lagi. Bagaimana hubungan kita sama Tuhan. Bagaimana kita memberi posisi yang paling berharga dengan Dia. Hari ini kalau engkau diingatkan tentang bagaimana kehidupan kita yang mungkin perlu bertobat. Kita telah meletakkan Tuhan lebih rendah dibanding sesuatu dalam hidup kita. Kita mau bertobat, amin. Kita mau setia kepada Tuhan. Kita mau setia kepada apa yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kita semua. Setia dalam perkara kecil. Amin. Mari kita berdoa. Bapak terima kasih. Hari ini kami membaca firmanmu dengan kacamata yang mungkin selama ini kami belum pernah ada di situ. Kami seringkali memikirkan kepentingan kami sendiri. Tapi hari ini kami mau menaruh hal yang penting sesuai apa yang Tuhan kasih. Bapak kami mau meletakkan kesetiaan kami di atas segalanya. Kami mau setia kepada Tuhan. Kami mau setia terhadap apa yang Tuhan sudah percayakan buat kami. Kami mau setia mengerjakan dengan sungguh. Dan pada akhirnya kepercayaan itu pun ditambahkan. Tapi yang kami kejar bukan hal itu Tuhan. Yang kami kejar adalah kami mau setia jadi orang yang setia. Berkati kami. Kami gak mampu tanpa Tuhan. Biarlah roh kudus memampukan kami. Ini kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan. Amin. Hallelujah. God's lovers ya. Saya suka kata-kata ini ya. Kita itu sayang sama Tuhan. God's lovers. Biarlah kasih Tuhan itu juga mengalir buat orang-orang sekitar kita. Ya saudara. Pada kerabat, teman-teman, keluarga kita. Bagikan linknya. Bagikan kasih Tuhan untuk mereka. Amen. Tuhan Yesus berkati. Orang-orang sekitar kita. Kanan-kamari Danish. Sampai juga membuka pengkecilijd Familie. Dan Di kamp Deutschland. Kemudiku excited. Tak exclusively naii. Tuhan Yesus berkati. Kelemahkan mit pun